Al-Fiyyah ibn Malik Di dalam buku ini Jus yang ketiga Setelah kita menyelesaikan Menurut ceritakan Daruturos Maktabah Daruturos Di ceritik yang kedua Jus yang kedua dan jus yang pertama Jus yang pertama Yang dibahas adalah Tentang kalam Kalam dan apa yang Tersusun Yang menyusun darinya Ya demikian juga Berikutnya nakiroh ma'rifat Kemudian isemisyaroh isemawusul Kemudian ma'rifat Dengan Aliflam Kemudian kana Sebelumnya muptada Kemudian kana dan saudara-saudaranya Kemudian huruf Yang mirip dengan raisa Kemudian akal mukorobah Kemudian ina dan saudara-saudaranya Itu di ceritik yang pertama Kana ina Kemudian juga muptada Itu di jus yang pertama Kemudian Sudah kita selesaikan Jus yang Kedua Kedua Itu tentang La Nafiyah lil jinsi Kemudian tona dan saudara-saudaranya Ya kemudian Perbahasaan A'lama wa'aro Itu membutuhkan Dua mu'uful B Kemudian juga Pembahasan Na'iful Fahil Kemudian juga Ya pembahasan Fahil Fahil Kemudian Na'iful Fahil Kemudian Istiqol Kemudian Bagian film Jadi Mutadi dan Lazim Kemudian Tanazuk Kemudian masuk Mahful Mutrak Mahful Minajlih Mahful Fih Mahful Ma'ah Ini adalah Ini adalah Bahasan-bahasan tentang Mansubat Ya istisna Hal Terakhir ditamis Yang kita sudah selesaikan Ya demikian Ya ber Terjadi perbedaan dengan Apa yang di jurumiah Karena ini termasuk buku Ya termasuk Arfiah ini termasuk Buku ataupun Syair yang membahas Lebih mendalam Tentang masalah Nah Bahasan-bahasan yang Hendaknya seorang sudah mengetahui Dasar-dasar ilmu Nahu dulu Setelah menyelesaikan Mungkin jurumiah Kemudian mutamimah Ya Dan di situ ada Buku-buku yang Yang lain Yang menjadi Penyambung Antara Buku-buku yang Dasar Untuk orang-orang awal Belajar Kemudian yang Pertengahan Kemudian Buku yang Termasuk Buku-buku Akhir Dalam bahasan ini Yang kita baca sekarang ini Ini Al-Fiyah Ibn Malik Dan insya Allah Kita akan meneruskan Susi yang ketiga Sebutkan disini oleh Ibn Malik Bahasan tentang Huruful Cer Huruf-huruf Cer Kita ketahui bahwa Huruf-huruf Cer Termasuk Dari bagian Dari Majlurat Atau Mahfudot Ya Yang Menjerkan Atau Menkhofatkan Dan alamat Dari Cer yang asli Adalah Kasrah Alamat asli Dari Cer Atau Khofat Adalah Kasrah Disitu ada Alamat-alamat Para Atau Cabang Ya Demikian Sebutkan Ibn Malik Muhammad Ibn Malik Rahman Rahman Haka Hurufal Jari Wahya Min Ilah Hatta Khola Hasha Ada Fi An Ala Mut Mundu Rubbal Lamu Kay Wawun Wata Wal Khafu Wal Ba Wal Ba Wala Allah Wa Mata Ini Haka Haka Maknanya Adalah Khut Ambilah Berikut ini Demikian Huruf Al Jari Huruf Rup Jari Wah Yadi Adalah Min Ya Maknanya Adalah Dari Ilah Ke Hatta Sampai Khola Hasha Hasha Maknanya Adalah Kecuali Atau Selain Dari Saudara Saudara Ilah Kemudian Fi Di dalam An Di atas An Dari Ala Di atas Mut Dan Mundu Sama Ini Sejak Rubba Kadang-kadang Artinya Bisa diartikan Kadang-kadang Alam Ini Untuk Kai Agar Wawun Termasuk Huruf Atop Ya Ini Disini Bisa Juga Termasuk Adalah Huruf Sumpah Wawu Pohonglohi Menjirkan Wata Juga Pohonglohi Ya Walqaf Kaf Ini Bisa Akan Akan Walba Bisa Juga Disini Adalah Dengan Walallah Semoga Buah Mata Kapan Ya Orang Lebih Demikian Ini Adalah Huruf Huruf Cer Yang Boleh Bawakan Disini Walah Ibn Malik Alhamdulillah Alhamdulillah Adil Huruf Ul Isrun Huruf Huruf Ini Al Isrun Yang 20 Isrun Ya Kan Mulai Min Ilah Ilah Akhiri Kuluh Mukhtas Satun Bil Semuanya Khususus Dengan Isim Isim Dimasuk Isim Isim Saja Dan Dia Beramal Di Dalamnya Menjirkan Masuk Pada Isim Maka Buat Isim Pengecualian Maknanya Sama Kecuali Dan Jarang Sedikit Orang Yang Menyebutkan Ini Ulama Ulama Menyebutkan Jarang Menyebutkan Bahwa Dan Mata Itu Dari Huruf Jar Jarang Menyebutkan Tapi Tiga Ini Adalah Huruf Jar Maka Keadaannya Sebagai Huruf Jar Di Dalam Dua Tempat Salah Satu Dari Keduanya Apabila Masuk Atas Al-Istibhamiyah Yang Berfungsi Sebagai Pertanyaan Nah Ya Demikian Jadi Bagaimana Kae Maknanya Ada Lima Ya Bagaimana Lima Apakah Maksudnya Lima Kae Di Sini Adalah Agar Jadi Lima Untuk Apa Lima Hasilnya Demikian Jadi Kaimah Maknanya Adalah Lima Untuk Apa Nah Ini akan Disebutkan Oleh Ibn Akhil Wa Ma Istibhamiyah Majlurah Dan Ma Disini Adalah Istibhamiyah Majlurah Ya Untuk Pertanyaan Dan Dia menjarkan Ya Majlurah Maksudnya Majlurah Dia itu Dijar Ma Disini Ya Lima Disini Ma Disini Adalah Ma Istibhamiyah Majlurah Dia Ma Yang Berfungsi Untuk Pertanyaan Dan Dia Majlurah Dijar Dijar Dengan Apa Bikai Dengan Kai Jadi Ma Disini Adalah Majlur Dengan Kai Diapos Alifnya Silahkan Lima Kan Itu Diapos Alifnya Indukuli Harfil Jari Karena Masuknya Huruf Jari Alih Atasnya Nah Itu Karena Ada Linya Ini Yang Dia Itu Adalah Menjarkan Ya Maka Maka Dia Diapos Alifnya Ma Ya Ini Ma Itu Diapos Alifnya Kenapa Karena Masuk Huruf Jer Atasnya Ya Itu Jadi Jadi Kan Hasilnya Ma Diapos Alifnya Di Ma Kenapa Karena Masuknya Huruf Jer Itu Alih Atasnya Itu Huruf Jer Itu Kai Itu Tadi Ya Kan Wajih Abil H Dan Didatangkan Dengan H Ya Datangkan H Karena Diapos Alifnya Ya Kan Ma Kan Hasil Kai Ma Kan Kemudian Diapos Alifnya Kenapa Diapos Disebutkan Karena Masuk Huruf Jer Kai Itu Akhirnya Wajih Didatangkan H Ya Di Sakti Untuk Saket Jadi Istirah Disitikan Disini Istirah Istirah Ya Demikian Asalnya Jadi Asalnya Adalah Kai Ma Mana Alifnya Diapos Kenapa Kemasukan Kai Huruf Cerni Kemudian Digantikan Dengan Apa Dengan Hak Saket Ini Hak Sakta Hak Saket Ini Untuk Istirahat Ya Itu Asalnya Kedua Ya Jadi Kan Sebutkan Tadi Kan Bahkan Ini Menjadi Rupjir Di Dua Tempat Yang Pertama Masuk Disitu Ma Istibam Yang Kedua Asalnya Kau Luka Ucapanmu Cik Tuh Kai Ukrima Zedan Lihat Ini Aku Datang Untuk Ya Ukrima Memuliakan Bagaimana Ini Kai Nanti Disini Disitu Ada Yang Dihapus Ya Ada Yang Dihapus Yaitu An Jadi Ukrima Ini Karena Ada Yang Dihapus Ya Demikian Dan An Kemudian Feilnya Ini An Dan Feilnya Biasa Itu Ditafsir Dita'awil Dengan Apa Ya Dita'awil Dengan Masdar Ya Jadi An Dan Ukrima Ini An Yang Dihapus Ini Kemudian Dengan Feil Mudhore Ini Dia Ditafsir Dengan Apa Dengan Masdar Ya 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 Sudah Jadi An Dan Feilnya An Dan Feil Mudhore Dita'awil Ditafsir Dengan Apa Masdar Akrima Yukrim Ikroman Itu Masdar Maka Kemasukan Keil Jadi Keil Ikrami Zaid Pak Ukrima Maka Ukrima Di Sini Bailun Mudhari Unmasub Feil Mudhore Yaudi Nasob Bi Dengan Apa An Dengan An Ba'da Keil Setelah Keil Ya Jadi Hasalnya Adalah Nasob Ukrima Dengan An Luh Mana An Ya Jadi Hasalnya Ada An Tapi Dihapus An Dan Feil Jadi An Bersama Dengan Feil Ukrima Ini Mukrima Keduanya Ditakdirkan Jadi Ukrima Ini Nasob Dengan An Yang Dihapuskan Wajib Dihapus Demain Disebutkan Dan An Dan Feil Ini Mukrima Ini Dia Diktakdirkan Dikira Kira Dengan Masdar Dengan Masdar Majlur Yang Majlur Bikai Dengan Kay Ya Itu Seperti Disebutkan Fantakdir Dan Kalau Ditampakkan Jik Itu Kay Ikrami Zedin Nah Paham Datang Ya Untuk Pemulihaan Zed Ay Ikrami Zedin Ya Ini Untuk Pemulihaan Zed Ya Itu Saya Lampai Disini Semoga Tiga Salam 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 Salam